selamat pagi tribunur penentu dari hasil pertandingan di laga-laga sebelumnya dan lagi ke depan ya latihan hari ini dipimpin langsung untuk para penjaga gawang dipimpin oleh keeper, patih keeper Louis Nisopasos dan asisten patih keeper Ima Dewi Rawan dimana para keeper yang hadir pada hari ini ada Rekirahayu, Fitul Dwi Restafa Pucaseva Sanggasi dan aduh saya lupa keeper muda yang U17 sesi latihan ini masih dalam tahap conditioning ya atau pemulihan kondisi pas ke pertandingan jadi intensitasnya mungkin akan tidak akan terlalu berat dan latihan baru akan dilaksanakan mungkin beberapa saat lagi dan ya dalam sesuatu hari ini belum hadirnya teja paku alam ya karena masih mengalami cegera di bagian otot tangan dan berdasarkan informasi dari dokter tim saja di istirahatkan beberapa hari untuk dapat pulih dari kondisinya selain itu kita lihat disini juga ada latihan para pemain cukup jauh ya agak disana karena kita terhalang oleh sinar matahari jadi tidak terlalu jelas selamat menikmati selamat menikmati persi bandung persi bandung akan melakukan ini pertandingan pada pekan ke-10 di BRI Liga 1 2022-2023-2004 akan menghadapi Ransusantara FC di Stadion Glora Bandung Glotan Api pada Sabtu 26 Agustus 2023 dan ini situasi terkini dari Stadion Glora Bandung Glotan Api yang akan menjadi venue pertandingan berikutnya pagi 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 itu dulu yang bisa kami bagikan terkait proses latihan tim persi bandung nantikan informasi update terbaru dari kondisi tim persi bandung jelang laga pekan ke-10 BRI Liga 1 2023 menghadapi Ransus Santara FC pada akhir pekan ini di Stadion Glora di Stadion Glora Bandung Glotan Api sekian wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jangan lupa like subscribe dan share ya